Intro Ya di tahun ini kami menara Santosa Genap 12 tahun Selama 12 tahun ini kami berkarya dan memberikan produk-produk terbaik kami kepada konsumen-konsumen kami Kami terus berusaha mengingat apa yang menjadi misi utama kami Yaitu membangun kawasan yang membahagiakan dan juga memberikan efek positif bagi pengguninya Nah di tahun ini kami membuat satu tema khusus yaitu reimagine untuk 2021 dan ke depan Kami terus mencoba membayangkan berpikir ulang akan semua produk dan servis kami Kami berharap makin relevan dengan kebutuhan konsumen yang ada Seperti yang kita tahu 2020 merupakan tahun pandemi Hal ini merubah banyak perilaku dari konsumen Nah kami mencoba memetakan dan kami mempelajarinya Dan mencoba meramu suatu produk yang cocok dengan pasar Yang pastinya semua kegiatan kembali tersentralisasi di rumah Mulai dari pekerja, belajar, bahkan menikmati hiburan pun Sekarang harus dilakukan di rumah Ada banyak konsumen kami juga yang berolahraga di dalam rumah Ini semua yang menjadi bahan kami dalam menyusun konsep gunian yang paling baru yang kami namakan Life Home, House for All, New Concept of Living From Menara Santosa Ada empat hal yang kami rubah dari yang sebelumnya dan kami sempurnakan Agar semakin cocok dengan kebutuhan pasar Yang pertama adalah kawasannya Karena terjadi pembatasan Banyak konsumen yang tidak bisa keluar rumah Mereka harus melakukan banyak kegiatan di dalam rumah Membuat stres mereka semakin tinggi Nah, apa solusinya? Yaitu kita memberikan taman yang besar Jogging track dan juga kawasan hunian yang hijau Sehingga membuat konsumen bisa berjalan-jalan Ataupun berolahraga Baik pagi, siang, maupun sore Tanpa harus keluar dari kluster mereka Di beberapa kluster bahkan kami siapkan swimming pool Khusus untuk penghuni kluster tersebut Itu adalah dari sisi kawasan Yang kedua adalah kualitas Kami mengganti banyak material Harapan kami material yang baru lebih kecil biaya perawatannya Sehingga membuat penghuni lebih ringan dalam memakainya Selain itu juga dari data Terjadi peningkatan frekuensi dari gemabumi Kita membuat fondasi rumah-rumah kami semakin kuat Sehingga lebih tahan terhadap gempa selama 30 menit Itu dari sisi material yang kita pakai dan kualitasnya Yang ketiga adalah desain Di sisi desain ini merupakan perubahan yang paling signifikan dari semuanya Seperti kita tahu, Menara Santosa memiliki tipe-tipe rumah yang paling digemari Seperti tropical modern design, stylish kontemporer, maupun simple minimalis Namun kami tidak berhenti sampai di fasad saja Kami merubah semuanya total redesign dari layout ruangannya Dan juga pewarnaannya Sehingga rumah-rumah kami bisa menimbulkan kesan hangat Namun tetap up to date tidak ketinggalan zaman Nah, apa saja yang dirubah? Ada beberapa Yang pertama adalah kita mengecilkan atau bahkan menghilangkan ruang tamu Dimana menurut riset yang kami lakukan Semakin sedikit ruang tamu terpakai karena pandemi Kedua, anggota keluarga lebih banyak berkumpul Sehingga kami menyatukan kitchen dan family room Menjadi satu ruangan yang besar Kemudian kami membuat home office menjadi suatu ruangan yang wajib di masing-masing rumah Sehingga produktivitas dari penghuni tidak turun Kemudian walk-in wardrobe ada di masing-masing master bedroom Yang menarik kami membuat private home theater atau karaoke room Atau TV room Yang kita setting dengan akustiknya, dengan penataan audio dan visual Sehingga entertainment bisa dinikmati di dalam rumah layaknya seperti di cinema Kemudian kita juga menempatkan activity room yang private Sehingga penghuni bisa berolahraga di dalam rumah Untuk beberapa tipe rumah Kami sediakan juga sisa tanah yang cukup Sehingga penghuni apabila menghendaki Bisa membuat private swimming pool di bagian belakang rumah Nah, ini adalah perubahan-perubahan layout yang kami berikan di produk-produk kami selanjutnya Yang Bapak Ibu bisa pakai, bisa lihat Semuanya sudah kami aplikasikan di produk-produk kami yang terbaru Keempat adalah teknologi Yang pastinya kita membuatnya lebih untuk meningkatkan kenyamanan konsumen-konsumen kami Ada tiga teknologi yang standar Yang pertama listrik, dua air, tiga telepon Untuk listrik kami mengganti sistemnya semuanya Dengan sistem yang sangat mudah Sehingga semua anggota keluarga bisa memakainya Hanya dengan menggunakan kartu Tapping untuk mengisi pulsanya Sangat mudah Untuk air kita sudah membuat filter air Kemudian untuk telepon kita memberikan fiber optik Sehingga kami bisa pastikan internet kecepatan tinggi ada di perumahan-perumahan kami Teknologi yang baru di tahun ini Yang kami inkludkan di dalam rumah Adalah pemipaan gas Konsumen bisa menggunakannya untuk kompor maupun pemanas air Yang pastinya kami sudah buat sejak awal Sehingga keamanan maupun kenyamanan konsumen bisa terjaga Di dalam rumah juga sudah kami siapkan residential communication hub Yang menghubungkan penghuni rumah dengan security Hal ini juga memungkinkan penghuni rumah, pemilik rumah Untuk mengatur sistem security yang ada di dalam rumah tersebut Yang pastinya rumah juga dilengkapi dengan smart home Untuk mengatur lampu, AC maupun TV Di akhir 2021 nanti kita akan meluncurkan aplikasi khusus bagi penghuni Di mana penghuni bisa memesan kebutuhan hidup seperti bahan makanan Kemudian air isi ulang maupun gas Semuanya dalam satu aplikasi Tinggal pesan besoknya diantar ke rumah Yang saya sampaikan tadi adalah konsep terbaru dari Menara Santusa Untuk gunian modern Terima kasih telah menonton!